Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan Tokonur TV Ini adalah channel Toko Sembako dan Kelontong Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara menjadi reseller atau jualan es krim kampina Es krim kampina Jadi di es krim kampina nanti kita tuh dipinjemin freezer ya Dipinjemin freezer Untuk pertama belanja itu pengajuannya itu ya syaratnya Fotokopi KTP dan KK Kemudian belanja minimal Rp800.000 Nanti akan diproses survei kurang lebih 14 hari kerja Maksimal itu 2 minggu Setelah kita pengajuan Untuk nomor Pendaftarannya Teman-teman bisa hubungi nomor di samping Nanti teman-teman WA nomor tersebut Kemudian nanti mengisi Nama Toko Nama Kita Alamat Dan nomor telepon Lalu Untuk produk Es krim kampina itu sangat Banyak ya Sangat bervariatif ya Jadi Setelah kita mendaftar Nanti kita belanja Rp800.000 Dikasih barang Lalu dipinjemin freezer Ya kita bisa lihat Es krim kampina paling murah dari harga Rp1.500.000 Hingga harga Rp9.000.000 Berapa keuntungannya? Keuntungannya kita bisa ambil 25% Produknya yang bervariatif inilah Yang bisa membuat kita Atau membuat konsumen itu Banyak pilihannya ya Jadi nanti kita ditawarin ukuran freezer ya Biasanya kalau baru masih awal itu yang 200 liter Nanti penjualannya bagus Jadi 300 liter Sampai 400 liter Perhitungan keuntungan Misalkan teman-teman Dalam satu bulan Omsetnya itu Rp2.000.000 Itu keuntungan 25% Perkiraan biaya listrik itu Rp100.000 Keuntungannya sekitar Rp300.000 Tapi itu sebagai daya tarik Orang beli es krim Kadang-kadang beli Snack-snack yang lain Atau beli sembako yang lain Atau beli sembako Ibunya beli sembako Anaknya beli Es krim Jadi Teman-teman bisa ambil peluang ini Dan bisa mendapatkan Penghasilan tambahan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh